Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Giripurama Channel Pada kali ini saya akan kembali mereview sebuah produk gimbal atau stabilizer kamera Tapi untuk jenis kamera action cam Nah untuk jenis kamera mirrorless saya pernah mereviewnya di video yang ini Dan untuk jenis smartphone saya juga pernah mereviewnya di video yang ini Jadi kalau kalian ingin mengetahui gimbal yang diperlentukkan untuk action cam Silahkan kalian simak terus sampai habis video berikut ini Stay tuned, Giripurama Channel Terima kasih telah menonton! Intro Ya ini dia gimbal yang dimaksud Preble gimbal 2 axis Mini Ya jadi WG Mini Dari Feiyu Text Ya jadi gimbalnya bentuknya Ungil ya Ini kotaknya Ini kotaknya Seperti apa Isinya Ini dia Ya Dapet Hotcase Kemudian bagus Kemudian bagus Kemudian bagus Inisial Feiyu Text Feiyu Ya Sebenarnya Feiyu Bahasa Cina Saya membaca Saya membaca Seperti itu Tapi baca yang belum Saya kurang tahu ya Kita buka Ada apa aja di dalamnya Ini dia Ini dia Jadi Ini gimbalnya Seperti ini Ya Ya Karena ini jenis yang Mini Jadi Tidak ada Sticknya ya Tapi Nanti uniknya apa Dengan gimbal ini Akan saya jelaskan Terus Di dalam kotaknya Juga Diberi Ada Baterainya ya Sebenarnya ada Dua set Ini baterai cadangannya Ini dia Baterainya Ukuran Kecil Ya Dan Ada dua baterai lagi Yang sudah saya pasang Kedalam Timbal Terus Ini Charger Baterainya Ya Bentuknya juga Munil Terus Disini ada mounting Ya Dari besi Ini dapet dua Ya Yang satu sudah saya pasang Ini Ya Jadi Defaultnya Hanya satu Yang bawah ini ya Jadi untuk Kalau kita masangkan Pada posisi Horizontal Dan bisa dipasang lagi Untuk posisi Vertical Nah Terus Kita buka Di bagian Tutupnya Disini Kita juga diberikan Beberapa Aksesoris Ya Untuk mounting Dari Gimbal ini Ya Terus juga 3M Untuk melekatkan Ke objek Yang akan kita Semakan gimbal Seperti helm Ya Dashboard mobil Ataupun motor Ya Terus Disini ada Seperti USB Ini Koneksi Ke PC Ketika kita Akan Upgrade Frameware Ya Dari Gimbal ini Juga ada Kabel USB Micro USB Untuk Mencas Maupun Menghubungkannya Ke PC Serta Yang unik Ada Kabel Power Ya Yang Diperuntukkan Memberikan Satu daya Ke action cam Tapi jenisnya GoPro Ya Dengan GoPro Dari Satu daya Gimbal Agar Action cam tersebut Tidak mati Ketika Kita Sedang Menggunakannya Apalagi Yang Kita dapatkan Baut Ya Skrup Untuk Dan Kunci L Untuk Mengunci Action cam Yang akan Kita Gunakan Pada Gimbal ini Yang lainnya Adalah Manual Ada Dua jenis Bahasa Inggris Dan Yang Terakhir Adalah Kartu Garansi Oke Itu Yang Didapat Dari Kita Membeli Produk Vutex WG Mini Gimbal ini Selanjutnya Saya Akan Jelaskan Bagian 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 Dari Gimal Bagian Yang pertama Adalah Tombol Power on Ataupun Perubah Mode Mode Tilt Dan Model Mode Mode Tilt Dan Lok Nanti Ataupun di mounting yang akan kita sematkan di helm maupun di motor ya Tergantung jenis mountingnya Ini bisa kita pasang secara vertikal maupun horizontal Ini posisi horizontal sedangkan ini posisi vertikal Nah bagian selanjutnya adalah motor Motor ini terdiri dari dua aksis ya Ini aksis pertama dan ini aksis keduanya Ini kesamping ini ke depan dan ke belakang Ya seperti jenisnya bahwa ini adalah gimbal dengan kemampuan two aksis Nah bagian terakhir adalah tempat baterai Jadi ini kalau kita buka Ini adalah tempat untuk meletakkan baterai Ini port USB Ya hanya itu bagian yang ada pada gimbal ini Cukup ringan ya dan ringkas Jadi kenapa saya memilih jenis gimbal ini Karena gimbal jenis ini fleksibel untuk kita gunakan di media apa saja ya Seperti tadi bisa buat di motor, mobil, di helm ya Tergantung mounting yang kita gunakan Nah contoh implementasinya Ketika kita ingin menggunakan gimbal ini Di handle kamera seperti ini ya Caranya adalah kita membutuhkan mounting sejenis ini Kita tinggal tempelkan saja Ini kalau kita coba instalasi dengan posisi vertikal Nah seperti ini Nah untuk jenis kamera yang bisa digunakan di gimbal ini Kalau tertulis disitu GoPro ya Ataupun jenis kamera action cam Dengan dimensi yang sama dengan GoPro Contohnya Saya memiliki S-box ini ya Dimensinya Ternyata sama dengan GoPro Nah untuk Xiaomi Ini tidak bisa Ya Saya punya Xiaomi Nah ini Xiaomi ternyata Dimensinya lebih besar ya Jadi gak bisa masuk ke dalam Timbal ini Nah sedangkan S-book Ini bisa ya Contoh saya akan gunakannya di S-book Oke seperti ini Ya coba kita hidupkan Dengan menekan tahan agak lama Oke Nah sekarang Posisi kamera atau gimbalnya sudah aktif Pada mode lock Ya dimana mode lock itu Posisi kamera tetap menghadap ke depan Mengunci menghadap ke depan Meskipun Handle gimbal ini Saya gerakan Bebas Ke samping Ke depan Ke belakang ya Dan posisi kamera tetap melock ke depan Nah kalau posisi Apa Mode tilt Kita tekan Satu kali saja Sampai Lampunya Menyala berkedip Maka ini adalah posisi tilt Kamera akan mengikuti Arah gerakan dari Gimbal Jadi gimbal Handle saya gerakan ke bawah Maka kamera pun akan mengikuti ke bawah Saya gerakan ke atas Kamera pun akan Mengikuti Gerak ke atas Nah untuk cara Mematikannya Kita tinggal tekan Tahan Sampai Bunyi Beep Dua kali Nah ini Posisi Gimbal Dalam keadaan Mati Pada posisi lock Arah kamera Bisa kita atur Sesuai keinginan kita Ya sebagai contoh Ini pada posisi lock Ketika kita rasa kurang Tegak Dari posisi kamera Bisa kita gerakan Sedia Seperti yang kita inginkan Maka Gimbal akan menguncinya Ya Misalkan ini Sudah mengarah ke depan Kita rasa kurang Kurang Mendangak Ya kita tinggal arahkan Kamera ke arah Atas Maka Kamera akan Tetap Mengunci pada posisi Yang sudah kita tentukan Ataupun Mengarah ke bawah Ya Kedepan Jadi bebas Ya Nah ini contoh Implementasi Ketika Gimbal Kita kenakan Di kepala Ya Ataupun helm Ya Jadi dengan Monting yang tepat Kita bisa Letakkan Gimbal Dimanapun Kita suka Ya Atau kita mau Jadi dengan Gimbal ini Dapat Dapat merenam Getaran-getaran Dari Tangan kita Ketika kita Menggunakan Action cam ini Paling tidak Mereuse ya Dari gerakan-gerakan Yang tidak Kita inginkan Ketika kita Menggunakan Kamera ini Ya Kisaran harga Dari Gimbal Jenis ini Kisaran Di 1,4 jutaan Ya Jadi Lebih murah Bila kalian Membeli Jenis Gimbal Action cam Yang Lengkap Dengan stick Ini Kelebihannya Selain bisa digunakan Sebagai handle Gimbal Juga bisa Kita gunakan Pada posisi Seperti Tadi ya Buat di Kendaraan Di Mobil Ataupun Di helm Ya Bisa kita semakan Di helm Seperti Yang Saya Gunakan Di Video Berikut Oke Demikianlah Review Video singkat Saya Mengenai Gimbal WG Mini Two Axis Gimbal Ini Dari Vutex Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Sebagai referensi Bila kalian Ingin mencari Gimbal Jenis Action cam Mohon maaf Bila video ini Kurang bermanfaat Jangan lupa Untuk subscribe Agar saya tetap Semangat Untuk berkarya Sampai Berjumpa Di lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax